Siti Nafi Satul Hariroh, lifter putri Indonesia berhasil memecah dahaga dengan langsung raih 3 medali emas. Siti turun di kelas 45 kg dan berhasil membukukan total angkatan 159 kg di Islamic Solidarity Games 2021. Dikutip dari bolasport.com, Siti tampil di Konya International Fair Center pada 11 Agustus 2022 dan raih 3 emas sekaligus. Islamic Solidarity Games 2021 sebenarnya akan diadakan pada 20 hingga 29 Agustus 2021, tapi harus mundur karena suatu kendala. Sehingga ISG 2021 resmi digelar pada 9 hingga 18 Agustus 2022 di Konya, Turki. Dengan turun di kelas 45 kg, ia berhasil bukukan total angkatan 159 kg dengan rincian snatch 71 kg dan clean and jet 88 kg. Awalnya, Siti memulai percobaan angkatan snatch pertamanya pada 66 kg, lalu percobaan kedua dinaikkan 3 kg dan berhasil. Lalu, Siti menyempurnakan angkatan snatchnya menjadi 71 kg dan sukses memperkuat posisi di antara para pesaing. Lagi-lagi, Siti juga kembali unggul lewat angkatan clean and jet. Percobaan pertama, Siti dimulai pada 85 kg, lalu kembali sukses di angkatan 88 kg. Namun, pada percobaan ketiga, Siti belum berhasil mengangkat karena dengan beban 91 kg. Dengan hasil tersebut, Siti Nafi Satul Hariroh berhasil bukukan 159 kg dan berhak atas medali emas. Namun, Siti juga alami gugup saat tampil di awal pertandingan. Ia tambah gugup saat angkatan clean and jacknya hanya terpaut 2 kg dengan lawannya, Chamsu Bektas. Walaupun begitu, Siti tetap bersyukur karena pertandingan ini dengan total angkatannya merupakan angkatan tertingginya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi untuk Tribun News Port kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.